Oke mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon Perkataan roman terkait menghukum Valhalla atas kejahatan perangnya Tentu saja membuat Count Snowdin terkejut Ia bahkan sempat berpikir apakah aku tidak salah dengar Padahal mereka telah menandatangani genjatan senjata Dan menyelesaikan beberapa kesalahpahaman Jadi menuduh Valhalla sebagai negara penjahat perang Tentu saja adalah hal yang berlebihan Walau begitu Count Snowdin sama sekali tidak bisa berbuat banyak Lalu Roman pun mulai menjelaskan kenapa Valhalla harus tetap menerima hukuman Yaitu karena Valhalla lah yang memulai peperangan Tentunya itu bukan pernyataan yang salah Sejak mereka berusaha membunuh Roman di makam selatan Untuk menutupi dosa Valhalla Percikan api kecil itulah yang menyebar ke seluruh benua Hingga pada akhirnya Kronos pun memutuskan untuk bergerak Jika saja saat di makam selatan Valhalla menerima sejarah buruk mereka Dan tidak menyerang Roman Maka perang benua tidak akan pernah terjadi Lalu karena Count Snowdin merupakan orang dari Duk Vieto Yang menyembunyikan kebenaran Maka ia juga harus dihukum Tentunya Snowdin ingin membantah Tapi Roman pun melirik ke arah Lukas Dan Lukas pun mulai memaparkan Segala temuan yang ia dapatkan Dari guild pengumpul informasi Yang intinya apa yang dituliskan di makam selatan memang benar adanya Yaitu fakta bahwa Valhalla merupakan kekaisaran yang mengabdi kepada Kronos Lalu Stan Valhalla Kaisar sebelumnya Dan juga Duk Vieto Yang menjadi kaisar baru Valhalla Sebenarnya memiliki hubungan yang erat Dimana keduanya merupakan antek-antek dari Alexander Adapun pertikaian diantara keduanya Itu hanyalah sandiwara Untuk memicu perang yang lebih besar Sebenarnya itu hanyalah rencana yang telah mereka persiapkan Agar Valhalla kacau Dan Alexander pun akan memanfaatkan kekacauan tersebut Untuk memulai misinya Dan semua itu dibuktikan Saat pasukan dari Duk Vieto terpojok Tapi bahkan sampai akhir Seluruh pasukan Duk Vieto tidak pernah hancur Itu artinya memang mereka telah Mempersiapkan segala hal secara matang Apalagi Duk Vieto merupakan pimpinan pasukan Yang memulai tragedi berdarah Ya itu adalah tragedi Dimana Stren Valhalla membunuh seluruh saudaranya Sebelum diangkat menjadi kaisar Dan karena Kaun Snowdin terlibat dengan Duk Vieto Itu berarti ia harus dihukum Tentunya sulit bagi Snowdin untuk membantah Segala informasi yang disampaikan Hampir valid Tapi ia juga tidak ingin berakhir dengan sangat menyedihkan Oleh sebab itulah Kaun Snowdin berusaha untuk mempengaruhi para utusan Yang intinya tindakan Roman adalah tindakan sewenang-wenang Dan ia hanya menjalankan perintah Duk Vieto Tanpa mengetahui tujuannya Jadi bisa saja para utusan disini akan mengalami hal yang sama seperti dirinya Jika membiarkan Roman semena-mena Kaun Snowdin pun berusaha meninggalkan tempat pertemuan Tapi seseorang pun menghentikannya Itu adalah Kevin Dan setelahnya Roman pun memerintahkan Kevin untuk membawa Kaun Snowdin Dan hanya menunggu waktu saja sebelum Kaun Snowdin dieksekusi Setelahnya Roman pun mulai menjelaskan beberapa hal penting kepada para utusan Pertama terkait mengeliminasi siapapun yang terlibat dengan Alexander Tapi tentu saja mereka akan dihukum sesuai keterlibatannya Lalu yang kedua terkait kekaisaran Kronos dan juga Valhalla Roman tidak ingin mengambil alih kedua kekaisaran tersebut Karena mungkin akan menimbulkan banyak masalah di masa depan Itu semua karena Kronos dan Valhalla adalah negara yang memiliki sejarah panjang Akar mereka juga kuat Jadi satu-satunya cara untuk membuat mereka tunduk adalah Menempatkan orang-orang yang bisa dikendalikan oleh Roman Dan muncullah dua nama Pertama untuk Kronos Itu adalah Jolson Kruet Satu-satunya darah terakhir dari keluarga Kruet Dari awal mereka adalah keluarga bangsawan Yang menjunjung tinggi kebenaran Bahkan seringkali menentang apa yang difikirkan oleh Kaisar Juga mereka memiliki andil dalam peperangan kali ini Oleh sebab itulah Roman mempercayakan Kronos kepada Jolson Adapun untuk Valhalla, Baron Ayrnelah yang paling cocok Walaupun jabatannya hanyalah Baron Tapi banyak orang yang mendukung Ayrne Tidak hanya itu Ia juga memiliki banyak andil di dalam peperangan Jadi menyerahkan Kronos dan juga Valhalla Kepada kedua orang tersebut Nampaknya adalah pilihan yang tepat Tentu saja sebenarnya Roman bisa memilih orang-orangnya sendiri Tapi pastinya akan membutuhkan waktu yang lama Untuk melakukan penyesuaian Oleh sebab itulah Menunjuk para bangsawan asli dari negara yang bersangkutan Adalah pilihan yang paling tepat Dan sepertinya setiap perwakilan pun setuju Tapi seseorang pun mengangkat tangan untuk bertanya Itu adalah pangeran Edwin Hector Tentunya ia paham benar maksud dan tujuan Roman Terutama jika menggabungkan dua kekaisaran Yang memiliki sejarah Juga budaya yang berbeda Tapi permasalahannya Walau bagaimanapun Kekaisaran memiliki kekuatan yang besar Dan jika dibiarkan begitu saja Bukankah pada akhirnya mereka akan Mengumpulkan kembali kekuatan mereka Dan itu bisa menjadi ancaman di masa depan Roman pun langsung menjawab Jika itu masalahnya Maka Kingdom Union lah Yang akan mengawasi mereka Dan apakah menurutmu mereka bisa Macam-macam di masa depan? Tentu saja Jika lawannya adalah Roman Dimitri Mereka akan berfikir puluhan kali Untuk melakukan hal bodoh Karena di masa kejayaan mereka saja Roman Dimitri bukanlah tandingan mereka Mendengar penjelasan Roman Edwin pun memberikan satu usulan Ya karena Roman Dimitri lah Yang paling disegani di seluruh benua Dan bahkan bisa menjungkir balikan benua Seorang diri Edwin Hector pun menyarankan Agar Roman menjadi kaisar Dan memimpin era baru ini Edwin Hector meminta agar Roman Mau menerima posisi tersebut Ia bahkan sampai menundukan kepala Dan seluruh perwakilan lain juga sama Mereka juga menundukan kepala Lalu meminta Roman untuk menjadi kaisar Di era baru ini Dan chapter pun berakhir Nah itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon Semoga terhibur Ketemu lagi di next video Bye-bye Bye-bye